Bank Investasi Eropa, European Investment Bank, menguncurkan kredit senilai 425 juta dolar AS untuk membantu pemulihan ekonomi di Palestina. Pinjaman kredit ini ditujukan pada sektor swasta dan juga usaha kecil dan menengah di Palestina yang porak peranda akibat agresi Israel dan juga hantaman pandemi virus corona. Perdana Menteri Palestina, Muhammad Satay menyebutkan negaranya dihantam dua masalah besar yang berdampak kepada ekonomi, yakni pendudukan dan juga semakin tingginya angka pandemi. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Palestina tahun ini akan mengalami kontraksi hingga 11,1 persen. Selain itu, angka pengangguran juga akan meningkat menjadi 15 persen dan 1,4 juta warga Palestina hidup dalam garis kemiskinan. We did live through difficult times, not only us, but the whole world, maybe us in particular, because we had double viruses, one occupation and the other corona, and we are fighting both. And I assure you that this package of assistance, it will contribute positively to our resilience, to make our economy resilient.